Kita ready stokkan dan juga kita mulai ngambil dealer-dealer supaya harganya oke Tuning jadi besok teman-teman kalau pengen tuning suspense Expedition yang di KN sampai ini kita juga Jadi ngerjain apa-apa bikin bumper bikin apa yang tukangnya ngelas bubut semuanya disini Ini contoh nih Mas Wally kok bisa ya mikir banyak orang Terima kasih telah menonton Ya eh sobat One Aventure semuanya siang hari ini mumpung sekalian nih One Aventure masih di lamban geris Abis ke jurnas Imi seri ketiga kemarin final run Dan siapa juaranya di FFA? Mobil di belakang One Aventure tentunya kan Jadi buat sobat semuanya One Aventure gak mau lama-lama kasih informasi soal mobil yang dipake om Mas Wahyu Iya Mas Wahyu Iya Yaitu mobil yang turun di kelas FFA Kita bakal kupas abis Dari kaki-kaki sampai mesin sampai modifikasi yang ada di mobil ini Siang Mas Mayu Siang Tadi udah keliling nih Mas Panas luas banget tempatnya udah ke metal crab Udah ke bengkel body reparasi modifikasi kaki-kaki Buat bengkel gudang-gudang balap juga iya Terus ban di atas sama tempat buat kayak perlengkapan camping Luar biasa Iya Mas Apa itu? Soal mobil nih saya Ki Mas Gini ya aku mau cerita mobil ini bukan apa-apa tapi aku pengen sharing Karena di usia aku sekarang di waktu ku aku mainan Adventure ini sejak 2009 2008 akhir sampai sekarang itu banyak sekali pengalaman yang aku dapetin Nah ini sharing pengalaman aja siapa tau ada sebagian dari pengalaman kita ini bisa dipake untuk temen-temen Buat sobat semuanya Kalau kita cerita dari mobil ini adalah mobil yang kita konsep menurutku itu adalah kebutuhan track dan iklim kompetisi saat ini Yang di Indonesia Ya di Indonesia Karena ya persaingannya tau sendiri kan mobil udah canggih-canggih mobil BRD wah keren-keren Mobilnya DRY wah keren-keren kan Bagaimana sih kita bikin satu konsep mobil yang untuk bisa kompetitif Nah konsep yang pertama atau tujuan yang pertama adalah ya aku pengen mobil ini punya center of gravity itu paling di tengah dan di bawah Jadi aku pengen bobot tengah dari mobil ini di tengah banget dan di bawah Nah ternyata itu tidak mudah karena dengan V8 yang 72 derajat LS3 gearboxnya power glade transfer case nya pake NP300 C7 itu begitu kita kita taruh tengah travel suspensi depanku itu masalah Nah jadi third member tongkol gardan depan itu mentok ke mesin ya Nah solusinya gimana? Nah akhirnya solusinya harus bikin gardan yang third membernya itu offset agak keluar yang depan Nanti kita detailin ya Nah dengan turn member ini bisa kita agak keluarin ke pinggir mesin ku bisa turun Mesin ku bisa turun bisa mundur gitu Nah ketemu lah itu Nah itu konsep pertama Jadi aku pengen semua bobotnya di tengah bahkan radiator ku pun disini Dulu kan disini tuh ada di belakang Ini kita udah bener-bener di belakang jok Tangki diantara jok kanan kiri Enggak ada tangki benci di belakang Iya Tangki diantara situ Aki semua filter apa disini semua Pokoknya bobot itu ada disini Iya disini enggak Disana-sana enggak ada Disana hanya tabung angin Terus yang kedua mobil ini harus lincah Jadi wheelbase nya maksimal 250 pengen ku Lebar track width nya 195 maksimal Enggak boleh lebih dari 200 pokoknya Nah akhirnya kita pengen punya konsep mobil yang powerful Tapi lincah mobilnya yang kecil Jadi mobilnya harus lincah Nah untuk menambah kelincahan dia Dia aku butuh sudut belok yang banyak Ya kan Sekarang sudut belok paling banyak adalah asrodanya VX Aku pengen lebih dari VX Akhirnya gardan depan kita bikin total Karena tadi third member nya harus ninggir supaya mesin nya bisa turun Yang kedua sudut belok nya harus banyak Akhirnya kita bikin sistem gardanya open knuckle Jadi kayak CROKE Kayak C7 Kayak JKA open knuckle Asrodanya pakai sistem cross join Bukan CV join lagi Cross join Cross join Nanti kita lihat Dengan sistem cross join Sudut belok nya jauh lebih banyak Artinya dengan wheelbase pendek Track width sempit Sudut belok nya banyak Aku bisa mengurangi pemakaian cutting brake belakang Kenapa pengen ku Locker belakang itu jangan pernah off Dengan tidak off Begitu keluar tikungan mobil ku pasti lebih kenceng Karena dua rodanya muter semua Karena power nya udah gede Nah dengan konsep itu gimana caranya tidak Tidak nge off in locker belakang Caranya adalah sudut belok nya dibanyakin Solusinya pakai asroda yang custom Yang 35 spline yang kita lihat di metal craft tadi Ya Nanti kita lihat Akhirnya dapet lah itu gitu loh Terus di upgrade sekalian jadi 35 spline Aslinya kan kalau RCV VX80 kan 30 spline Kita gedein asrodanya jadi 35 Plain itu kan ini ya Ya jadi asrodanya lebih gede Harapannya tidak ada rusak Karena sekali rusak balapan sekarang Udah pasti kelempar kan Time aja mepet-mepet apalagi DNF gitu kan Makanya ketemulah kita bikin itu Belakang juga sama Hosting nya bikin Supaya Ha nih Hosting garden kenapa bikin Gak pakai VX Karena aku pengen third member itu Posisinya bisa di custom Dimana aja Tongkol garden nya Lebarnya bisa kita custom Yang kedua Aku gak mau Garden ini berat Dengan reinforcing segala macam Kalau pakai Hosting garden rumah Garden nya punya VX80 kan harus di Plakop-plakop Plakop lagi ya Itu kan berat Aku gak mau itu Akhirnya kita bikin full total garden Yang secara overall kalau ditimbang Akan lebih enteng Karena aku punya minus Asrodaku tak gedein Pasti lebih berat Caranya biar bobot nya Turun Hosing nya kita bikin Gitu Oke Nah dengan sudut belak panjang Steering nya gimana Kalau PSC kan Arm Arm nya kan travel nya 7 in Udah travel nya si Toyota VX Ya kan Akhirnya custom Boom bawah Jadi boom bawah saya Hydraulic saya Itu sesuai sudut Garden ku Sudut Asrodaku Jadi ini custom juga Gitu Nah sekarang dapatlah sudut Garden yang Bagus Yang oke Yang sesuai Sesuai keinginan Mas Wahyu Mobil nya jadi lincah banget Bahkan kemarin Ada beberapa SS yang Selangku Penometrik ke tabung itu Pecah Jadi Kompresor ke tabung itu Pecah Akhirnya locker gak jalan Cutting brake gak jalan Nah di titik dimana Harus ada cutting brake Ternyata sudut Belok garden ini Sangat membantu Jadi aku tanpa cutting brake Masih dapat Temp yang Tidak jauh-jauh Ke belakang Lumayan Karena dibantu sama Sasis yang Yang kecil Trackuit yang kecil Sudut belok yang banyak Itu sangat membantu Artinya Kita Kita akan meminimasi Penggunaan cutting brake Belakang Dengan penggunaan cutting brake Belakang kita minimasi Locker otomatis Kepasang terus Akselerasi mobilku Harapannya lebih kencang Gitu Karena banyak muter dua-duanya Muter dua-duanya Oke Terus Mobil ini juga Secara Suspension Aku pengen Full travelnya Yang depan itu 12 in Belakang 14 in Full travel Travel masuknya Mainnya depan Itu sekarang Keset itu 20 cm Depan Yang belakang itu 26 cm Jadi Travelnya Lumayan panjang Lumayan panjang Jadi Ini kebutuhannya Untuk apa Karena garden udah kuat Aku pengennya Kalau ada lubang-lubang Hajar aja Untuk nyolong waktu Di situ Karena terdam oleh suspensi Yang travelnya panjang Nah Itu didapet dari mana Didapet dari Shockbacker Pasti Yang kedua adalah Tadi Memindahkan Third member garden Ke luar sedikit Kesamping sedikit Jadi travel suspensinya Bisa Bisa mainnya banyak Bisa panjang Bisa panjang Total berarti Piro sih Mas Seberapa sih Nah dengan konsep ini Ini kemarin tak timbang 1,460 kg 1,460 kg Punya Aldi itu 1,540 atau 1,560 Aku lupa Punya Aldi Punya Rida Lebih berat Punya yang lain Lebih berat semua Lebih berat Kita ada timbakan 4 roda Ya Jadi mobil ini Mungkin ini mobil FFA Paling ringan Mas Paling ringan Ya Itu didapet dari mana? Rem juga Jadi kalau kita bicara rem Eh Remku ini Kalau mobil kenceng Itu pasti rem Butuh bagus Tapi lebih penting lagi Bukan hanya bagus Lebih terkontrol Kita nginjaknya Berapa persen Ketemunya itu Betul Kalibrasinya gampang Tau gak? Jadi feel kita itu Nge-rem itu gampang Nah itu Depan pakai Pro M Yang 6 piston Belakang pakai wheelwood Dengan begitu Apa itu jenengnya Kan casingnya aluminium Itu gak pernah macet Yang kedua Controllingnya gampang Kalibrasi pedal rem Sama hasil remnya itu Lebih gampang kita kontrol Itu penting menurutku Terus selang remnya semua hell Semua set Jadi gak ada Gak ada pakai pipa-pipa lagi Semua pakai fleksibel Braided Terus master atasnya pakai High look Biar gampang Itu Banyak yang nanya Maticnya pakai apa sih? Rasionya berapa? Jadi Mesin ini LS3 Standar LS3 Standar Standar Cuma Tak pasang cam kit Jadi tak ganti cam Pushroad Pair clap Tuh Terus i2 nya tak pasang helltech Helltech nya pun Hanya 750 Aku gak pakai 250 Karena Di atas itu gak kepakai juga fiturnya Kita Kita yang cukup aja Oke Oke Terus Kita pakai matic Matic nya dari powerglade Merk nya Punya aku ini Huckness Huckness FTA sama aja Yang stage 3 Nah Kan Powerglade ada stage 3 45 5,5 Gitu kan Aku cuma pakai yang stage 3 Harganya 3000 Something 3300 dollar kayaknya Kalau gak salah Oke Rasionya Aku pakai yang gigi 1 nya itu 0,76 Gigi 2 nya 1 banding 1 Semua powerglades gigi 2 nya 1 banding 1 Tapi ini pakai gigi 1 nya pakai 0,76 Bisa dipakai datanya teman-teman Terus Touch Converter nya Converter nya Itu karena mesin ku HP nya kecil Hanya 400 HP-an Kemarin di Dyno Aku pakai 3300 ini Tapi nanti kalau ganti mesin yang udah HP nya 500an Aku pasti pakai yang 2850 RPM Lebih mudah bawa nya Terus Ke belakang Dari Touch Converter Matic Ke belakang ada Advanced Adapter Adapter Itu yang menyambungkan gearbox Matic Ke transfer case Aku pakai Advanced Adapter Untuk NP300 Untuk C7 Sebenarnya ini adalah plan B Plan A nya kita bikin transfer case Metal Craft yang quick change Jadi kalau kita mau ganti rasio Cuma butuh waktu 10 menit Copot gear pasang Copot gear pasang Tergantung track gitu loh Cuma belum jadi Akhirnya sekarang sementara pakai NP300 Punya C7 Pakai low gear Terus final gear rasionya Pakai Punyanya V8 35 spline ARB nya 35 spline Order khusus Bisa ke lamban gearit Kalau mau ARB 35 spline Itu Rasionya 737 Sebenarnya ini mobil Masih terlalu low Jadi kalau Main di track yang puanjang banget Overamp Masih limiter Cuma karena mesinnya sudah kita naikin Repair clap Cam segala macem Limiternya ini sekarang 6000 Jadi Jadi sudah cukup lah Sudah cukup Dan cukup awet Enggak overheat segala macem Kalau Hati-hati ya teman-teman Kalau punya mesin V8 LS engine Kalau Internal mesinnya standar Jangan pernah naikin RPM Pasti bubar Setting clap Pertama Setting clap Karena floating Mesti setting clap Clap kena Clap kena Pasti piston bisa kena Karena floating Jadi Kalau Pakai standar Itu Jangan pernah naikin RPM Aku udah lakuin itu 5 tahun yang lalu Subar Udah Jangan Itu edukasinya sobat ya Jangan naikin RPM Kalau Mau naikin RPM Ganti cam kit Terus Apa Ban Standar Seperti yang lain Jadi Punyanya Om Wahyu Ini belakang ini kosong sobat Kalau biasanya tubular kita lihat itu Tengki BBM Radiator 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 Ini di tengah semua Yang Central gravity Yang apa Center of gravity Central of gravity Jadi Center of gravity nya di tengah Dan di bawah Mobilnya mau miring Miringnya Lebih bisa lebih miring Daripada mobil yang lain Tidak gampang terbalik Bandulin tengah Bandulnya di tengah Bandulnya di tengah Dan setting suspensinya Jauh lebih gampang Daripada Ada tangki di ujung belakang Atau ada pemberat di ujung depan Berubah-berubah Karena kayak kita bawa palu Kalau di paling ujung ada beban Kan Beratnya di kalikan kan Gravitasi nya Iya dong Betul Betul Kalau masalah geometri suspensi Jadi Titik arm ini ada software nya Nanti kalau butuh software nya Minta aku tak kasih gratis Titik arm itu menentukan bagaimana Grip Grip Namanya anti-squat Jadi kalau mobil digas Itu kan harus ada Gaya Yang menekan ke bawah Supaya bandini dapat grip Itu dari titik arm Empat titik arm ini Ada software nya Gampang itu Terus yang kedua Yang lebih penting lagi Selain anti-squat Adalah Untuk Aksis roll angle Jadi Bahasa suspensinya gitu Jadi gampang aneh gini Kalau mobil kita belok ke kiri gitu Ke kiri Mobil nya kan pasti miring ke kanan Iya Ya kan Miring ke kanan nya berapa derajat Wheel base nya itu berubah berapa derajat Gini Jadi gini Kalau mobil nya itu Ini belok Kenceng nih Mobil nya miring nih Miring 5 derajat Wheel base nya yang bagian dalam ini Ini harus menyempit Hancur menyempit berapa cm Ini bisa diukur dari geometri suspensi software tadi Semakin banyak nyempitnya Semakin gampang belok pasti Hmm Karena wheel base nya yang dalam semakin pendek Iya Gitu kan Nah Itu penting Itu sangat penting Tapi kalau terlalu cempit Mobil nya open Mobil nya gampang terbalik Oke Nah itu Itu harus riset Harus trial and error Siap Siap Nah itu Jadi Itu juga membantu kita meminimasi pakai cutting brake Gitu Dengan mobil yang power nya gede gede banget Kalau pakai cutting brake Sangat rugi Sangat rugi Sangat rugi Sangat menurut dan menurut saya lah ya Gitu Jadi Ada software suspensi Kalau sudah ketemu semua Baru kita bikin frame Jadi titik nya udah ketemu Apa ketemu Posisi radiator Posisi tanky Jok Setir semua ketemu semua Titik arm semua ketemu semua Wheel base kadang udah ketemu Kita bikin frame Belakang kan ya berarti framing mas Paling belakang bikin frame Titik nya kan udah ada semua nih Posisinya sudah ada semua Bobot nya sudah kita perkirakan semua nih Oke Lagi kita nyambung semua sistem nya itu pakai paper Jadi Semua bracket nya pasti efektif Tidak ada bracket tambahan tambahan yang gak buang Yang nambahin bobot Betul betul Jadi itu efektif nya gitu lah Kalau frame Selera aja Udah selera Gak bisa ngomong paling bagus gimana Semua bagus Selera masing-masing Selera masing-masing Terakhir mas Ya Terakhir Panjang lebar Tentang Apa ya mas Pol steering Kadang kalo dibalap itu Itu pengaruh Gede banget loh mas Setir ya Setir loh Pol Itu apa aja itu mas Di mobil ini Kalau aku lihat Rata-rata masalah temen-temen di Hydraulic steering ini adalah Overheating Polinya terlalu panas Makanya banyak diakalin dengan masang tangki yang gede Macem-macem lah Oh Kalau kita sih Kalau aku yang aku lakuin Itu yang pertama Aturan dari Hydraulic power steering Atau PSC Hmm Ini antara tabung sama pompa Itu maksimal jaraknya itu 15 cm Antara tabung sama pompanya Tabung sama pompa 15 cm 15 cm Gak boleh lebih Kadang-kadang aku lihat Tabungnya gede, tangkinya gede Tapi jauh Ini problem juga Menurut mereka Tapi aku buktiin bener Iya Terus Kalau tips yang uliknya Ulik-uliknya Aku suka Pakai pompa nya Pakai PSC Asli Tapi yang punyanya C7 Jadi dia ada tabungnya Integrated Itu kan udah ada tabungnya nih Bawahnya Terus Aku beli tabung lagi PSC yang bulat Yang standarnya dia Tak pasang lagi Jadi reservoir dia Jadi sebenarnya ada 2 tabung Nah Tak akalin lagi Jadi Aslinya Oli yang keluar dari orbital Itu kan Pipanya Selangnya Itu kan kecil 7 per 8 Tak gedein jadi 3 per 4 Atau bahkan 1 in Ini 1 in Jadi keluarnya dari orbital Langsung 1 in Menuju ke tabung Tabung Tabungnya lubangnya digedein Jadi 1 in Dari tabung reservoir ini Masuk ke pompa Itu tak gedein 1 in lagi Kan di pompa ada tabungnya Ya udah gitu Itu aja Terus oil cooler nya Aku biasanya pakai radiator ninja yang aluminium Tak kasih kipas Gak pernah over it Gak pernah over it Gak pernah over it Dari dulu Dari kita pakai sejak Zaman V8 dulu Nah Untuk tuning nya Supaya enteng atau enggak Tinggal Overflow nya si pompa Dibor Karena aslinya Lubang nya Kalau gak salah 2,8 mili Bor aja 3 mili dulu Kalau kurang 3,4 Gede-gedein Step sedikit-sedikit aja Lubangnya kesana Sama masuk bang sampingnya Gitu Kalau terlalu gede Nanti terlalu ringan juga Atau kalau kegedean sekalian Malah over pressure Jadi Hati-hati Lubangnya Sedikit-sedikit Gitu Oke Masih Makasih Udah kasih informasi lengkap Soal mobil yang Mas Wayu pakai Di Seri Kejurnas kemarin Mas Jadi Pertanyaan sobat semuanya Soal mobil Mas Wayu Yang minta diliput Minta ditanyain Wis dikasih Semua informasinya Mas Makasih Mas Wayu Ya kan What Aventure udah diterima disini juga Terima kasih Kemudian sudah disambut disini Untuk ngasih izin Keliling ke bengkelnya Ya kan Untuk ngobrak ngabrik Sama grebek Di bengkel ya kan Ada apa aja sih Di bengkelnya Mas Wayu Jadi sobat semuanya Kalau mau dateng Udah tau Mau ngapain Ya kan Di bengkel lamban gedit Seperti ini Mas ada pesen gak Buat sobat semuanya Mas Hmm Pastinya cuma Satu Kalau mau ke Ke kita Gak usah sungkan Silahkan aja Karena ini tempat main Tempat sharing Berbagi pengalaman Bukan kita Menggurui Tapi Banyak sekali mungkin Aku lebih duluan punya Banyak pengalaman Saya akan sharingkan Dan Gak usah sungkan Kalau mau sharing Telepon aja Silahkan Betul Betul Kan banyak temen-temen Yang salah beli Salah belanja Bukan kebutuhan Nah itu mungkin Bisa memberi advice lah Kita Sama Jangan gengsi Maksudnya gini Mas Biasanya sih Kadang temen-temen ini Kalau dari daerah Atau yang memang Takutnya Aduh gak enak ya Mau nanya ya Nanya oh Nanya oh Welcome kok Mas Wayu Welcome Omerah saya juga nanya orang terus Nanya Nanya Sharing berbagi ilmu Itu aja Mas Wayu Sehat selalu Mas Wayu Amin Sama keluarga semua Makin sukses Amin Saatnya semuanya Makin banyak di PC nya nanti Mas Amin Itu aja Terima kasih Thank you Sehat selalu Mas Jangan kapok main sini Siap Siap Mas Wayu Itu aja sobat tetap adventure Jangan gak adventure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Mas Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax